Bupati Sarolangun, Cendra meminta mobil dinas yang dikuasai mantan pejabat untuk segera ditarik dan dilakukan lelang terbuka. Pemkap Sarolangun akan menggandeng kejaksaan. Banyaknya aset daerah yang dikuasai mantan pejabat dan mantan anggota DPRD Sarolangun menjadi temuan BPKRI dan sorotan Korsubgah KPKRI. Menanggapi hal ini, Bupati Sarolangun, Cendra berang. Cendra meminta segera dilakukan penarikan dan dilakukan pendataan untuk dilelang terbuka di tahun 2020 mendatang. Bupati Cendra menegaskan bagi mantan pejabat yang menginginkan mobil dinas untuk dimiliki harus mengikuti proses lelang terbuka. Tidak dibenarkan mobil dinas dikuasai seolah menjadi milik pribadi tanpa proses lelang. Cendra akan menggandeng kejaksaan untuk melakukan penarikan. Kan kita mendukung apa yang disarankan oleh BPK, memang tidak boleh. Aset ini harus punya mindset yang baru. Jangan sampai berpikiran para penjabat kita ini, setiap mobil yang digunakan dia waktu dinas, kalau pensiun untuk dia, itu harus dihapus. Kemarin kita sudah lakukan itu, bahwa mobil kenderan yang kita pakai itu melalui lelang. Lelang-lelang terbuka, belum tuntung kita yang dapat. Dan ini terbuka. Saya kemarin, mobil operasional kami, double kabin, ikut lelang, kalah. Ya sudah, kalau tidak bisa. Hal harus seperti itu sekarang, jangan masih mau delamu. Kira, ini mobil saya, mobil bekas saya ini harusnya saya yang dapat. Dan bisa lagi seperti itu. Sementara ini pejabat, pejabat berarti memang tidak dilelang mobil-pejabat. Ini kamu lewat, berarti kalau dapat, berarti memang ada aturannya tidak dilelang. Mobil jabatan. Untuk mobil yang masih berada. Oh ya, kita harus tarik. Jadi itu perintah, aturan. Harus ditarik. Gua ditarik. Nanti kalau dia ingin, diikuti lelang. Nanti dibuka lelang. Mungkin awal-awal tahun kita akan lelang lagi. Berdasarkan data yang diperoleh, mobil dinas yang belum dikembalikan seperti milik Iskandar, mantan staf Ahli Bupati, Edi Warman, mantan anggota DPRD Sarolangun, Asna Wisani, mantan staf Ahli Bupati, Amri Zal, pensiunan ESDM, Fuad Zakir dan Elmi, serta mantan ketua DPRD Sarolangun, M. Saihu. Selamat Riyadi, Jek TV Melaporkan.